Yang saya hormati para kapal kasat, kasih, kuat dan cerdak, yang saya hormati dan saya muliakan rekan-rekan wartawan dari berbagai media, media cetak, media online, dan mikronik. Pertama-tama, marah kita senantiasa memanjakan puji sukur hadir Allah SWT yang berkuasa, karena atas segala limpan tamat dan korenanya, kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berhubung pada penghujung akhir tahun 2022 ini. Kemudian saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat Kabupaten Derserdang, khususnya yang berada di Wilkum Poholesta Derserdang, yang telah membantu Poholesta Derserdang dalam memelihara Kabupaten Mas. Pada perayaan Natal 2022 dan terbaru 23, saya selalu Kabupaten Derserdang menghimbau agar persenahan nanti akan sesuai dengan penerapan protokol kesehatan. Hal ini mengingat perkembangan situasi yang ada, agar semua kita dapat terhindar dan selamat dari ancaman baik pandemi COVID-19 dan hal-hal lain yang dapat bersifat dengan Kabupaten Mas. Rekan-rekan media sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, saya akan menyampaikan situasi sepanjang tahun 2022 dan pekerjaan-pekerjaan yang telah kami lakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban kami atau supaya kepada masyarakat di Kabupaten Derserdang. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ke Indonesia pada awalnya masuk pada bulan Maret tahun 2020 dan telah menyebar ke seluruh provinsi di tanah air. Nah disini Polis Terserdang beserta pemerintah Kabupaten Derserdang dan elemen-elemen kekait telah melakukan kerjasama dan upaya-upaya penekanan COVID-19 dan melakukan langkah-langkah diantara dengan kegiatan pembagian masker yang dimulai pada tanggal 29 Desember tahun 2022 kita melakukan pembagian sebanyak 8.500 kota. Kemudian sebanyak 530 kegiatan yang kita lakukan di sepanjang tempat, lokasi-lokasi, fasilitas, publik, dan perkantoran-perkantoran. Kemudian kegiatan vaksinasi juga kita lakukan bersama-sama pemerintah Kabupaten dan stakeholder terkait baik dari TNI maupun di HVH yang peduli terhadap COVID-19 untuk dapat ditekan bersama-sama. Vaksin pertama kita Kabupaten Derserdang sebanyak 84 persen dapat kami sampaikan. Kemudian untuk dosis 2 sudah 71 persen, dosis 3 saat ini sedang berjalan, 29 persen dan perbandingan dari tahun 2021 dengan tahun 2022. Ini untuk tahun 2022 belum habis ya, masih ada beberapa hari lagi. Untuk tahun 2021 jumlah lakal atas 353 kasus. Kemudian untuk tahun 2022 366, meningkat 13 kasus atau 3,6 persen. Kemudian ada pun korbannya yang meninggal dunia, di tahun 2021 sebanyak 123, tahun 2022 108, turun 15, yaitu 12 persen, minus 12 persen. Kemudian untuk luka berat, tahun 2021 10, tahun 2022 12, naik 20 persen. Kemudian untuk luka ringan, tahun 2021 436, tahun 2022 481, naik 45, yaitu 10,44 persen. Kerugian materi, tahun 2021 309,6 juta, untuk tahun 2022 312 juta, naik 0,77 persen. Mungkin itu saja Pak, yang dapat kami sampaikan untuk data lakal atas. itu 2 pos pelayanan dan 13 pos pengamanan. Itu kita melibatkan 2 per 3 daripada kekuatan foresta dan serda. Nah, dalam rangka operasi Lirin Tomba 2023, kami menempatkan personen tersebut sebanyak 631 orang. Dan sambilan sekarang sedang berlangsung. Kalau pos terpadu, kita pusatkan di Bandara Kuala Namu, Bandara Tentas Kuala Namu, kemudian pos pelayanan A2, di Simpang Kayu Besar, Simpang Cemara, nah itu pos Yat. Kemudian yang pos pengamanan itu di masing-masing Polsek. Di masing-masing Polsek. Simpawannya kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Dersendang, untuk tidak merayakannya dengan berlebihan. Ya kan? Ya, kalau memang dia ibadah, silakan dilakukan ibadah di gereja ataupun di rumah. Kalau memang berkumpul, berkumpul saja di rumah berserta keluarganya. Tidak perlu melakukan konfoy ataupun membunyikan petasan yang dapat mengganggu keteterampan masyarakat. Ya, kemudian konfoy nanti kan bisa berbahaya tuh. Bisa terjadi kecelakaan, kemacetan. Sementara pengguna jalan kan banyak, orang yang punya kepentingan. Ambulan, ya kan? Mungkin distribusi logistik dan sebagainya. Karena adanya kemacetan, sehingga ini semua bisa terhambat. Jadi saya mengimbau masyarakat semua, khususnya Kabupaten Dersendang. Ya, kita rayakan saja tahun 2023 ini dengan sederhana, dengan berdoa, dan melakukan hal-hal positif. Harapan kedepannya tahun 2023, ekonomi negara kita semakin baik, masyarakatnya sejahtera, tidak ada banjana alam, ya kan? COVID-19 mesti kera di cabut dari muka bumi. Itu harapannya. Kita berdoalan, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik bagi kita manusia, umat ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.